Di ajang pekan olahraga provinsi ke-10 di Kabupaten Tabalong, cabar balap motor menerapkan aturan yang merujuk pada aturan pekan olahraga nasional tahun 2016. Setiap daerah diperbolehkan memasukkan jumlah pembalap melebihi kuota sebagai cadangan, namun hanya 4 orang didaftarkan mengikuti kualifikasi atau race. Aturan ini tidak berlaku bagi tuan rumah Kabupaten Tabalong yang mendapatkan satu wildcard untuk masing-masing kelas. Ada 4 kelas yang dipertandingkan, yakni kelas perorangan 125 cc dan 150 cc, serta kelas bergu 125 cc dan 150 cc. Ada 7 pembalap yang didaftarkan, Imi Tabalong dicabur balap motor, yakni Alpian Ridwanur, Okfan Irvana, Sandi Yuda Permana, Sandiko Aryo Rahman, Ridho Rahmatullah, Ramadhani, dan Ianda Irawan. Dari kontengin Kabupaten Tabalong di cabang olahraga belak motor sudah hampir 90% selesai, baik itu masalah penyo maupun masalah atlet yang akan kita ikutkan dalam kegiatan PORPOP ini. Karena mana tim dari PEMPROPOP, tim dari pencang olahraga belak motor ini, semuanya berkumpul di cabang olahraga belak motor ini. Karena atlet yang akan kami turunkan di PORPOP ini adalah atlet-atlet kami, yang juga berada di luar Jawa juga sudah hadir di tempat ini. Jadi seluruh kesiapan maupun seluruh menu untuk penjalanan ini sudah siap kami laksanakan. Target untuk PORPOPOP yang kita mencapai balap motor menarikkan 2 lemas 2 perak. Untuk mencapai target medali, para atlet balap motor melaksanakan latihan atau training center yang sudah dilaksanakan selama 4 bulan dari latihan fisik dan latihan teknik dari pelatih. Untuk latihan kita ada pemusatan latihan juga di Serguit Marido dengan dijadikan oleh para pelatih yang sudah mematang pengalaman di Indonesia balap. Dan untuk para pembalap juga atur siap dalam bagian itu dilaksanakan. Latihan kita ada pemusatan latihan atau TSE kita laksanakan, kita melakukan 4 bulan. Kita laksanakan, ada latihan fisik, ada latihan teknik juga. Sementara regulasi motor yang dipakai standar showroom Honda Sonic 150 dan Blade 125 dengan penggantian piranti hanya ban, footstep, dan kenalpot. TV Tabalong melaporkan.